lindong menatap sosok anggun dan cantik di depannya yang berdiri di tepi tebing ketika angin lembut menyapu menyebabkan rambut hitamnya yang halus bergetar lembut menciptakan tampilan yang bebas dan elegan sehubungan dengan bantuan yang tiba-tiba ini lindong ternyata sangat heran dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini yang penuh dengan niat membunuh beberapa waktu lalu akan benar-benar datang dan menyelamatkannya atas kemauannya sendiri batuk keheningan di puncak gunung berlangsung lama sebelum lindong akhirnya mengeluarkan batuk kering dan mengenggam tangannya bersama-sama terima kasih banyak telah menolong Ling Kinshu karena membantu saya aku menyelamatkanmu hanya karena aku ingin membunuhmu sama seperti suara lindong terdengar jawaban yang lembut dan acuh-ta'acuh menyebabkan ekspresinya berubah canggung segera setelah itu dia dengan getir tertawa dan berkata bukankah itu sedikit berlebihan Ling Kinshu tidak menjawab dia menatap pegunungan di kejauhan sementara matanya yang jernih tetap sedingin es namun di bawah dinginnya es itu ada riak yang sangat samar beberapa saat kemudian dia berbalik dan menatap anak muda itu sambil berkata kamu terlalu lemah tidak ada rasa jijik dalam suaranya hanya fakta yang tak terbantahkan tidak ada yang memulai dengan kuat di bawah mata yang jelas namun dingin itu lindong menghela nafas saat dia perlahan berkata dua tahun kemudian Anda masih belum akan bisa menandingi Lin Lang Tian tantangan Anda terhadapnya tidak ada artinya dan tidak lebih dari seorang pecundang yang mencoba pamer dengan kata-kata terakhir yang mengesankan Ling Kinshu berkata dengan sikap acuh-ta'acuh setelah mendengar kata-kata Ling Kinshu ekspresi lindong langsung menjadi gelap mungkin karena beberapa masalah jantung yang tidak dapat dijelaskan dia bisa tetap tenang meskipun Wang Yan dan yang lainnya mencibir menggertak namun berdiri di depan Ling Kinshu wanita pertama yang memiliki hubungan intim dengan daging dia tidak mampu menanggung kata-kata ini saya akan mengalahkannya dua tahun kemudian lindong menarik nafas dalam-dalam menatap Ling Kinshu saat dia perlahan mengucapkan setiap kata itu Ling Kinshu menatap pemuda itu yang matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala yang tak tertandingi dan tekat yang tak tergoyahkan seolah-olah dia tidak dapat memahami dari mana ia menarik kepercayaan dirinya beberapa saat kemudian bulu matanya bergerak sedikit ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata aku sudah menyelamatkanmu kali ini hanya karena aku ingin kau berjanji kepadaku satu hal apa yang terjadi di makam tua akan selamanya membusuk di perutmu dan tidak akan pernah bisa diketahui sebenarnya bahkan anda harus berpura-pura itu tidak pernah terjadi setelah mendengar dinginnya suara Ling Kinshu lindong tidak tahu mengapa tetapi darah di tubuhnya tiba-tiba terasa seolah-olah akan melonjak saat ia menggepalkan tinjunya begitu urat sehingga suara-suara menderit terdengar dia sudah lama mengantisipasi ini bagaimanapun hati seorang pemuda bagaimanapun mengandung jenis fantasi yang tidak realistis dan belum matang namun pada saat yang sama dia juga mengerti dengan jelas bahwa Ling Kinshu bukan seorang wanita yang akan memberikan hati dan tubuhnya kepada seorang yang telah membawanya wanita ini terlalu sombong dan sulit untuk membayangkan jika ada seorang pria yang dia sukai di dunia ini bahkan lindong percaya bahwa mereka berdua tidak akan pernah melewati jalan jika bukan karena apa yang terjadi di makam tua dia adalah poniks yang melonjak di langit dan lindong hanyalah serigala muda yang masih berlari menuju jalur kekuasaan bahkan jika mereka entah bagaimana bertemu secara kebetulan dia tidak pernah bisa berharap bahwa poniks akan berhenti dan tatap di sisinya lindong jelas mengerti semua ini namun meskipun dia mengerti menerimanya tidak mudah meskipun anak muda ini tahu bagaimana bertahan dengan sabar dia juga memiliki harga diri yang sangat kuat dia mampu menanggung penghinaan yang dideritanya di bawah ling langtian tetapi sangat sulit baginya untuk mempertahankan sikap acuh-ta'acuh dalam menghadapi nada tenang lingkinsyu dari sudut pandang tertentu yang terakhir sangat mempengaruhi dia karena aku lemah bahkan jika anda adalah ling langtian kata-kata saya tidak akan berubah mata lingkinsyu sedikit turun tapi nadanya tetap tidak terganggu jika saya lebih kuat dari ling langtian lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan-dengan tegas menatap lingkinsyu apakah kamu ingin mati alis lingkinsyu yang panjang dan indah sedikit bersatu ketika suaranya yang sedingin es terdengar jika kamu melanjutkan aku akan membunuhmu di sini jangan berpikir bahwa saya tidak berani jangan berada di bawah kesan bahwa aku mencemarkanmu jika apa yang terjadi di antara kami bahkan sedikit terekspos jangan repot-repot menyebut dirimu bahkan seru lingklan pasti akan sepenuhnya dimusnahkan jika anda bukan orang bodoh anda harus tahu mengapa itu tidak mungkin tidak peduli berapa banyak kemauan yang anda miliki beberapa hal benar-benar mustahil sebagai pribadi nilai kemampuan anda dan bertindak sesuai dengan itu setelah mendengar suara dingin lingkinsyu saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir lindong melihat ke atas ke langit dan menarik nafas dalam-dalam lama kemudian akhirnya menjawab dengan suara rendah saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi di antara kami di dalam kuburan kepada siapapun mungkin anda menemukan ini dan bahwa penghinaan tetapi kenyataannya tetap bahwa anda telah menyelamatkan hidup saya hari ini hutang ini akan dibayar kembali oleh lindong di masa depan jika anda ingin mengembalikan hutang ini bicaralah lagi ketika anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang seratus kerajaan lingkinsyu melirik lindong sebelum dia berbalik dan dengan anggun pergi 100 emperwar lindong tertegun ketika anda benar-benar telah melampaui linglangtian anda secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa itu namun jika anda bahkan tidak bisa mencapai titik ini kemauan dan argumen anda tidak akan lebih dari omong kosong dan lelucon yang tidak berguna jika saya bisa naik ke atas yang lain dalam perang kekaisaran seratus akankah saya memiliki kualifikasi lindong tampaknya telah merasakan sesuatu sedikit perubahan nada lingkinsyu dia segera mengangkat kepalanya dan menatap sosok luar biasa di atas teratai hijau saat dia berkata dengan suara lenda dia percaya bahwa lingkinsyu harus memahami kualifikasi apa yang dia bicarakan benar saja sosok cantik lingkinsyu sedikit berhenti dia terdenam selama beberapa waktu sebelum menjawab dengan sikap acuh-ta'acuh hanya cukup namun saya tidak percaya bahwa anda akan mencapai titik itu ini bukan penghinaan tetapi hanya menjadi realistis terlepas dari apakah anda menerimanya itu tidak akan berubah lindong menatap tegun pada sosok indah yang tampaknya dibuat dari semua roh langit dan bumi matanya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan tidak terkendali hari itu akan datang pada saat itu sekali lagi aku akan berdiri di hadapanmu dan memberi tahumu bahwa seorang wanita yang telah tidur denganku pasti akan menjadi milikku tiba-tiba anak muda itu yang tak kenal takut dan sikap tak terkendali langsung menyebabkan sosok cantik itu menjadi kaku orang bisa membayangkan betapa indahnya pemanjangan wajah yang benar-benar indah di balik tabir benar saja kata-kata nakal lindong menarik telapak lampu hijau yang tampak ampun menghantam dadanya menghancurkannya menjadi batu besar sehingga bahkan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya namun lindong tampaknya tidak kesakitan sama sekali dan malah tertawa terbahak-bahak aku hanya akan membiarkan kata-kata buta dan bodoh-bodoh seperti itu sebelum kamu benar-benar mencapai tahap yang telah kamu bicarakan satu kali ini atau konsekuensinya tidak akan diimbangi oleh satu telapak tangan saya telah menunjuk belas kasihan yang sangat kepada Anda jika Anda mendorong ini lebih jauh saya akan membunuh Anda sosok luar biasa pada teratai hijau sedikit memiringkan kepalanya menatap pemuda yang praktis tertanam di dalam batu yang tatapannya tetap bersemangat dan keras kepala seperti sebelumnya gangguan yang samar tiba-tiba muncul di mata jernih itu lindong saya harap Anda tidak akan selama ini saat berikutnya kita bertemu orang yang benar-benar kuat tidak semuanya bicara sebuah suara lembut melayang di puncak gunung saat lotus hijau mulai bersinar segera setelah itu itu berubah menjadi lampu hijau di bawah tatapan lindong dan menyapu ke arah cakrawala dalam beberapa nafas itu benar-benar menghilang memandang cahaya yang menghilang di cakrawala lindong menarik nafas dalam sebelum melompat dari tebing dia menurdahkan busa berdarah di mulutnya serangan telapak tangan wanita itu tampaknya berat tapi itu jelas juga dalam batas atau yang lain itu tidak akan sederhana memutahkan satu atau dua suap darah untuknya nak kau memang sudah diliputi oleh jika wanita itu benar-benar marah anda tidak akan bertahan bahkan jika anda memiliki sembilan nyawa marten kecil atau musang muncul di hadapannya dan tertawa aneh lalu haruskah aku menahannya bagaimana jika saya meledak dari melakukannya lindong tertawa kecil ketika dia menatap tempat dimana lingkin su menghilang sebelum dia berkata ketika aku bertemu dengannya waktu berikutnya aku akan dengan terhormat melepaskan kerudungnya berani namun ini agak sulit untuk dicapai untuk merobek jilbab wanita itu dengan terhormat jauh lebih sulit daripada mengalahkan lin lang tian marten kecil meluruskan cakarnya tidak menahan diri ketika berbicara meskipun saya tidak tahu identitas wanita itu itu harus agak luar biasa seorang bocah malang sepertimu terlalu tidak terampil untuk menjemput seorang wanita seperti itu lindong tertawa kecil saat dia mengabaikan penghinaan marten kecil itu terlepas dari seberapa kuat dan luar biasa status lingkin su dia tidak akan menyerah begitu saja dia tidak percaya bahwa dia akan dapat mencapai langkah itu maka lindong akan membuktikan kesalahannya pada akhirnya bahkan jika ini membutuhkan sejumlah besar pengorbanan dan kerja keras lindong tidak akan menyerah sama sekali lagi pula semua orang hanya mendapat satu kesempatan hidup jika seorang hidup tanpa ambisi orang akan menyianyakannya oleh karena itu tujuan lindong adalah bahwa begitu dia menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat dia akan sekali lagi berdiri di depannya dia tidak ingin membuktikan apapun padanya karena berdarah panas dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa pemuda yang ditolaknya bertahun-tahun sebelumnya di puncak gunung itu telah membalikkan kata-katanya mungkin pemikiran dan tujuan seperti itu tampaknya terlalu absurd untuk saat ini namun lindong tidak mau menyerah jangan berpikir terlalu jauh ke masa depan jadilah anak yang realistis kali ini untuk melarikan diri anda menggunakan 11.000 pil yuan murni saat ini anda hanya memiliki 10.000 yang tersisa sementara lindong menatap ke cakrawala kata-kata kausal martin kecil tiba-tiba menyebabkan wajahnya menegang sakit hati ekstrim menyembur dalam hatinya 11.000 itu jumlah pil yuan murni di tangannya telah menyusut sakit hati ini menyebabkan lindong menggertakkan giginya saat dia mengutuk wang yan berkali-kali bagaimana ini bisa terjadi menjadi pentepuran itu praktis menggunakan uang untuk mengalahkan orang lain syukurlah kami berhasil menyambar tas kian kun orang itu statusnya di klan wang cukup tinggi jadi dia seharusnya cukup kaya sementara hatinya sakit lindong tiba-tiba teringat tas kian kun yang telah diambilnya dari wang yan dia buru-buru mengeluarkannya dan mulai membalik-baliknya dia ingin mengetahui seberapa kaya orang itu sebaiknya kau tidak membuatku menderita kerugian lindong mengkertakkan gigi dan mengucapkan saat dia membuka tas kian kun di puncak gunung rasa sakit di wajah lindong berangsur-angsur hilang saat dia membalik-balikkan tas kian kun itu sebagai gantinya adalah ekspresi senang terbukti menghasilkan kali ini lebih besar dari pengeluarannya kekayaan yang dimiliki wang yan telah jauh melebih harapan lindong hanya jumlah pir-piu riun ya di dalam tas kian kun itu saja telah mencapai 20 ribu kekayaan raksasa ini sudah cukup untuk membuat siapapun menampar bibir mereka uang klan ini memang sangat kaya bahkan anggota generasi yang lebih muda akan memiliki banyak uang situasi yang benar-benar membuat iri tidak heran orang itu tidak tertarik pada pil piur yuan di dalam makam tua semua orang memang menjelajahi kehidupan yang berbeda lindong mengelah nafas dengan lembut sambil menyimpan semua pil piur yuan ini kemudian ketika dia terus mencari-cari dengan tangannya dia menemukan manual tua dengan cahaya kemasan yang samar di sampulnya yang kekuningan ada beberapa kata emas menundukkan golden platform magic palm lindong berkedip ketika dia ingat bahwa seni bela diri seperti panggung emas yang ditampilkan wang yang saat api menyala di matanya dia secara pribadi mengalami kekuatan dari magic palm platform menunjukkan menundukkan emas dan itu benar-benar hebat platform emas yang terbuat dari yuan power yang kental begitu dieksekusi kekuatan dibalik praktis menjadi mengubah gunung dan membalik lautan tidak ada yang berani menghalangi seni bela diri kelas 7 lindong membuka manual tua itu saat dia melihat-lihat isinya dengan ringan menganggukkan kepalanya kelas 7 ini dianggap sebagai seni bela diri peringkat atas bahkan meskipun hanya ada perbedaan tingkat 1 atau kelas 6 dan 7 seni bela diri kesenjangan diantara mereka sangat besar satu berada di peringkat menengah sementara yang lain berada di peringkat atas oleh karena itu tidak sulit bagi seseorang untuk menyimpulkan perbedaan diantara mereka selanjutnya setelah lindong secara pribadi mengalami kekuatan dari palm platform magic sabda yang golden ini jujur dia sangat merindukan hal itu di dalam hatinya namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mendapatkannya hari ini aku akan menyimpannya sehubungan dengan harta seperti itu lindong tidak punya alasan untuk tidak menerimanya dia menyergai dan terkekeh saat dia tanpa sengaja menyimpannya di pakaiannya seiring kekuatannya tumbuh seni bela diri yang dipelajari lindong sebelumnya sekarang tampak agak kurang bahkan segel gerbang ajaib tidak dapat mencapai banyak hal melawan praktisi tahap penciptaan misalnya dalam pertempuran sebelumnya melawan wangjang segel gerbang ajaib gagal mencapai apapun pada akhirnya itu masih dibatasi oleh seni bela diri itu sendiri oleh karena itu sulit baginya untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang yang lebih kuat dari lindong seperti Wang Yan selain itu meskipun lindong telah memperoleh seni bela diri peringkat atas yang asli dari pemilik makam seni bela diri ini paling efektif hanya jika digunakan dalam kombinasi dengan timbangan surgawi kuno karena lindong belum mencapai tahap forum kreason ia belum memahami kekuatan forum kreason oleh karena itu ini akan mempengaruhi kekuatan teknik timbangan langit kuno dengan demikian palem platform sihir yang menundukkan emas ini akan membantu menebus beberapa kekurangannya saat ini seni bela diri kelas 7 meskipun itu hanyalah awal dari seni bela diri peringkat atas itu sudah cukup hebat bahkan diantara seluruh Wang Clan tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mempelajari tingkat seni bela diri ini setelah dia menyimpan menundukkan golden platform magic film lindong sekali lagi menemukan beberapa benda logam unik di dalam tas kian kun wang yan ketika dia melihat beberapa baik barang-barang ini disimpan dia menduga barang itu cukup langka kamu sangat beruntung beberapa dari logam langka ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki timbangan surgawi kuno martan kecil memandangi mereka ketika tersenyum oh benar bagaimana cara meningkatkan halbert timbangan surgawi kuno ini menjadi harta jiwa tingkat tinggi ketika dia bertarung dengan wang yan lindong jelas mengalami betapa kuatnya soul treasure kelas tinggi itu bahkan tubuh yang kokoh dari wang yan jiwa langsung ditusuk olehnya karenanya kekuatannya benar-benar mencengangkan kali ini jika bukan karena timbangan surgawi kuno dan wang yan simbol ia kemungkinan besar akan mati di tangan orang itu kami masih kekurangan beberapa bahan selain itu soul treasure hanya dapat disempurnakan oleh soul simbol master mungkin perlu beberapa saat sebelum kita dapat meningkatkan halbert timbangan surgawi kuno ke jiwa harta tingkat tinggi de martin kecil menjawab mencapai master simbol jiwa ketika dia mendengar kata-kata ini wajah lindong sedikit kaku saat dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dia tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu menekan masalah ini di dalam hatinya bagaimanapun itu masih akan beberapa waktu sebelum dia maju ke soul simbol master setelah dia menyimpan bahan-bahan logam yang unik ini lindong terus mencari-cari beberapa saat namun tidak menemukan barangan yang lebih luar biasa dan segera dia memutuskan untuk menyerah dan mengatur semuanya ketika dia menemukan total panen itu masih cukup baik setidaknya aku tidak menderita kerugian saat dia menepuk tas kian kun yang dipompa lindong tersenyum puas nak hanya itu menundukan golden platform magic film dan bahan-bahan logam khusus sudah cukup bagi anda untuk menghabiskan semua pil pure yuan kali ini anda sangat diundungkan si martin kecil melengkungkan bibirnya seperti yang dikatakannya lindong tersenyum ketika dia berdiri dan berkata mari kita kembali ke yan city kali ini kita kemungkinan akan pergi untuk jangka waktu yang lama beberapa masalah perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah yang dia maksudkan adalah geng serigala darah saat ini keluarga lin sudah dengan kuat memantapkan diri di kota yang namun mereka masih kurang dibandingkan dengan fraksi utama seperti blood wolf geng namun dendam antara geng serigala darah dan keluarga lin cukup berat dengan demikian dia tidak merasa nyaman dengan masalah besar di samping keluarga linnya karena dia ingin pergi dia harus membersihkan semua masalah ini sus kaki lindong mengetuk puncak gunung saat pisau muncul di bawah kakinya sosoknya bergerak maju saat peliwit dengan cepat dilepaskan dari mulutnya di hutan di bawah raungan harimau terdengar saat bayangan merah menyala melesat keluar dari dalam hutan sosok lindong dengan lembut melayang ke punggung little frame dengan tepukan lembut yang terakhir itu seperti panah saat berlari menuju yan city ketika lindong tiba-tiba di kota yan sudah malam begitu dia memasuki kota dia menyadari bahwa atmosfer di dalamnya aneh beberapa orang bergegas melalui jalan-jalan dan arah menuju sana adalah sama mereka menuju ke pusat kota ini akan menyenangkan akan ada pertempuran habis-habisan antara geng serigaradara dan asosiasi seribu emas sementara lindong bingung beberapa bisikan siluman terdengar dari lorong-lorong sudahkah mereka mulai ketika dia mendengar kata-kata ini lindong tiba-tiba memiliki pemahaman namun dia tidak terlalu terkejut setelah geng serigaradara mencoba untuk menyerang asosiasi seribu emas mereka tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah oleh karena itu pertempuran besar secara alami pasti terjadi begitu mereka kembali ketika berhadapan dengan perang yang telah meletus antara kedua belah pihak lindong tidak terlalu khawatir asosiasi seribu emas kaya dan kuat jika mereka bertarung mereka tidak akan kalah dengan blood wolf gang namun karena mereka berdua adalah bagian dari tiga fraksi teratas di kota yan kebuntuan tidak akan terhindarkan itu tidak akan menyenangkan menurut pendapat saya asosiasi seribu emas akan hancur berdasarkan berita orang dalam saya blood wolf gang telah menghabiskan hampir semua sumber daya keuangan mereka untuk mengundang dua kepala black python mountain kali ini kedua individu ini berada pada tahap yuan dan yang sempurna dahulu kala ketika yusan belum mendirikan geng serigara darah di kota yan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka selain itu karena dia telah membayar mereka dengan mahal dua kepala dari black python mountain ini pasti akan membantunya memang saat ini geng serigara darah dilaporkan telah mengepung markas asosiasi seribu emas sepertinya asosiasi emas seribu tidak dipersiapkan seperti geng serigara darah atau yang lain berdasarkan sumber daya keuangan mereka mereka masih harus dapat mengundang bala bantuan namun ketika informasi ini melintas di benak lindung seseorang di dekatnya tersenyum dan berkata ke arah orang di samping nya Black Python Mountain ketika dia mendengar kata-kata ini langkah lindung tiba-tiba terhenti saat dia mengerutkan alisnya dia tidak berharap bahwa Yue Sun berhubungan dengan baik dan masih bisa mendapatkan bala bantuan pada saat seperti itu selanjutnya dari penampilannya sepertinya dia bermaksud untuk mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini jika dia benar-benar berhasil mengalahkan asosiasi seribu emas status geng serigaradara di kota yang akan melambung bahkan asosiasi seribu emas akan merasa sangat sulit melawan kekuatan gabungan dari tiga praktisi tahap Yuan dan yang sempurna meskipun mereka bisa menyewa bala bantuan masih perlu waktu untuk bersiap berdasarkan tindakan blood wolf gang sepertinya Yuan telah lama menyelesaikan persiapan bahkan sebelum dia mencoba untuk menyerang asosiasi seribu emas di sky flame mountain range orang licik ini bahkan telah bersiap untuk skenario terburuk karena itu orang hanya bisa membayangkan upaya yang diperlukan untuk menyewa dua kepala dari black python mountain lain sepertinya saat ini mereka benar-benar berniat berjuang sampai mati melawan asosiasi seribu emas yuesan ini benar-benar orang yang merepotkan lindong bergumam pada dirinya sendiri saat orang ini benar-benar licik dalam radius beberapa ratus mil dari kota yan ada beberapa fraksi gelap yang kuat juga terhadap lawan semacam ini bahkan asosiasi emas seribu akan merasa itu cukup menantang yang paling penting dalam hal keganasan dan tanpa ampun asosiasi pedagang seperti mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan geng serigala darah namun semakin banyak masalah yang disebabkan yuesan semakin lindong tidak bisa santai dan meninggalkan kota yan dengan damai lain begitu dia kembali seluruh kota yan ini mungkin telah ditaklukkan oleh geng serigala darah pada saat itu keluarga linnya secara alami akan menderita hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi aku ingin melihat apakah bala bantuan yang kamu bawa kali ini akan cukup untuk menyelamatkan hidupmu saat dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya telapak tangan lindong dengan ringan menepuk little flame yang terakhir melepaskan raungan saat kerumunan di depan bergegas memberi jalan bagi mereka little flame menjermah menjadi bayang-bayang merah menyala saat ia melesat secepat kilat melintasi jalan-jalan yang luas di bawah tatapan keheranan orang banyak bayangan itu dengan cepat menghilang kali ini lindong telah memutuskan untuk membasmi geng seligara darah ditambah lagi dia pasti akan mengambil nyawa yue san di luar mangkas thousand god association sesuatu yang biasanya ramai sekarang telah digantikan oleh udara yang tegang pasukan besar yang mengancam dengan ketat mengepung daerah itu semak demikian pula ada sejumlah besar pasukan di dalam markas skala acara ini menyebabkan seseorang menjilat bibirnya tanpa sadar bagaimanapun sejak asosiasi emas ribu dan geng seligara darah naik ke tampuk kekuasaan mereka telah saling menahan satu sama lain karenanya pertarungan skala ini sangat langka di dekatnya kerumunan besar berkerumun di sekitar untuk menonton aksi banyak orang yang sangat tertarik dengan perjuangan terakhir antara dua fraksi top kotayang setelah semuanya mereka mengerti bahwa pertempuran ini akan mengatur ulang urutan kekuasaan di kotayang geng seligara darah adalah kelompok setan jika mereka mengalahkan asosiasi emas seribu mereka tidak akan meninggalkan mereka dengan kesempatan untuk bertahan hidup selain itu setelah geng serigara darah mengalahkan asosiasi seribu emas reputasi geng serigara darah akan langsung melambung asosiasi seribu emas telah salah perhitungan kali ini awalnya mereka berfikir bahwa itu akan cukup untuk merekrut beberapa fraksi lain dari kota namun mereka tidak pernah berharap bahwa lawan mereka akan memperkerjakan dua kepala dari Black Python Montains itu keduanya adalah praktisi panggung Yondan yang sempurna ya orang-orang dari kota Yan itu semua pengecut pada awalnya mereka berfikir bahwa geng serigara darah lebih lemah dan setuju untuk membantu sekarang geng serigara darah telah menemukan bala bantuan semuanya dengan cepat beralih ke posisi netral ini disebut sekutu dari asosiasi emas ribu benar-benar tidak dapat diandalkan ya kamu tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya kesalahannya terletak pada seberapa ganas blood wolf gang mereka benar-benar mengundang dua praktisi panggung yuan dan yang sempurna untuk membantu mereka dalam sekejap bahkan dikatakan bahwa mereka hampir kehabisan semua cadangan mereka untuk menyewa dua orang ini selama mereka bisa mengalahkan asosiasi emas ribu mereka bisa mengganti semua kerugian ini yue san benar-benar licik dia benar-benar mengerti prinsip untuk pergi keluar kerumunan besar membanjiri daerah di sekitar asosiasi emas ribu yang sangat terbatas sementara itu bisikan dia mulai menyebar sementara bisikan bisikan ini menyebar di kepala pasukan yang mengelilingi asosiasi emas ribu ada tiga pria yang duduk di atas kuda salah satunya adalah yue san sementara dua lainnya berpakaian hitam dan tampak agak mirip dari kelihatannya mereka harus memiliki hubungan darah satu sama lain saat ini mereka berdua tersenyum ketika mereka melihat markas besar thousand god association yang sangat mewah keserakahan yang tidak bisa dilihat di mata mereka keduanya menyukai apa yang disebut asosiasi pedagang lagi pula orang-orang ini hanya mudah ditangani tetapi mereka juga sangat kaya keduanya adalah kepala dari black piton mountains dan mereka dipanggil hangzong dan hangsen dalam radius beberapa ratus mil dari kota yan dua individu ini dianggap sebagai elit karenanya setiap pedagang yang melewati wilayah mereka akan segera otomatis menyerahkan pajak jalan bahkan reputasi mereka tidak kalah dari tiga fraksi teratas di kota yang mungkin karena metode keji mereka reputasi mereka bahkan mungkin melebihi yang terakhir jangan khawatir asosiasi seribu emas tidak akan bertahan hari ini pada saat itu 80% dari segalanya akan menjadi milikmu ketika dia melihat ekspresi mereka Yuesan tanpa sadar tertawa saat dia berbicara kilatan jahat melintas di mata Yuesan geng serigara darahnya terus-terus diganggu oleh asosiasi emas ribu dan wilayahnya terus berkurang untungnya dia memiliki beberapa koneksi dengan masyarakat bawah tanah dalam radius beberapa ratus mil dari kotayan meskipun demikian untuk menyewa dua orang ini ia telah menggunakan hampir semua akalnya dan uang bahkan dia bahkan berjanji untuk mengalokasikan mereka 80% dari kekayaan asosiasi emas seribu secara kesuruhan ini adalah kesepakatan yang sangat menggoda tentu saja langkah terakhir ini dipaksakan oleh asosiasi seribu emas jika ini bukan titik kritis bahkan yue-san tidak memiliki tekad untuk membakar semua jalan keluar siawan jinn karena anda ingin memusnahkan geng serigara darah saya hari ini saya akan menghancurkan anda terlebih dahulu yue-san menatap dengan mengancam sebagai markas besar asosiasi emas seribu hari ini dia memiliki keyakinan motlak pada dirinya sendiri tiga praktisi panggung yuandan yang sempurna bahkan di seluruh kotayan siapa yang bisa cocok dengan barisan ini setelah saya menghancurkan asosiasi emas seribu saya akan memusnahkan keluarga lin anak itu berkali-kali berani mencampuri urusan saya saya tidak akan memaafkannya saat dia mengingat penyergapannya yang semula sempurna yang terganggu oleh lindong hati yue-san menjadi berang jika bukan karena lindong bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu pemimpin sekte pasukan sepenuhnya dirakit namun pengintai kami melaporkan bahwa keluarga Lim tampaknya telah mengirim cukup banyak pembantu juga sementara kilatan mengancam melintas di mata yue-san seorang pengintai tiba-tiba melapor keluarga Lin belaka berani untuk membantu mereka mereka pasti telah menelan nyali macan tutul li chong bawa sekelompok pria dan hentikan mereka tidak perlu berbelas kasih bunuh mereka semua yue-san tiba-tiba berbalik saat dia melihat salah satu bawahan tahap iwan dan yang maju dan memerintah iya setelah mendengar kata-kata ini pria jangkung dan kokoh itu langsung menyergai jahat dengan lambayan tangannya dia memerintahkan pasukan kecil dan segera berangkat membunuh hari ini kita akan memusnahkan asosiasi seribu seribu emas setelah dia mengirim pasukan kecil ini perhatian yue-san sekali lagi kembali ke asosiasi seribu emas dengan senyum jahat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan kejam raungan yang sangat kuat dipenuhi dengan niat membunuh langsung memicu ketegangan di dalam tanah ledakan setelah yue-san berteriak pasukan blood wolf gang memancarkan keluar seperti gelombang pasang seruan perang bergema saat mereka dengan marah berlari menuju markas besar asosiasi seribu emas yang telah dibentengi seperti sup emas ketika mereka menatap pertempuran sengit yang telah dimulai beberapa ekspresi wajah para penonton mulai berubah geng serigara darah ini memang panas namun meskipun serangan blood wolf geng sangat dahsyat perlawanan thousand god association sama-sama tangguh dan mereka berhasil mengusir pasukan blood wolf geng dengan paksa tanpa menghasilkan satu inci pun kalian berdua sepertinya asosiasi emas ribu masih cukup mampu saya khawatir saya mungkin membutuhkan bantuan anda nanti ketika dia melihat pertahanan ketat asosiasi emas ribu yue sun mengelutkan alisnya saat dia menangkupkan tangannya ke arah saudara-saudara han dan berkata tidak masalah karena kami telah menerima uang anda kami akan menyingkirkan masalah anda selain itu saudara yue sun dan kami pergi jauh ke belakang tentu kami akan membantumu ketika mereka mendengar kata-katanya duet han itu tertawa yue sun juga tersenyum namun di dalam hatinya dia menggertakkan giginya meskipun dia berhasil mengundang mereka berdua kali ini mereka memang tidak terhormat seperti reputasi mereka tidak hanya mereka berdua tidak setuju untuk bersedia membantu karena keagrapan mereka mereka malah secara langsung menaikkan kompensasi yang diperlukan beberapa kali lipat namun pada titik ini yue sun tidak berani keberatan dan dia hanya bisa diam menggertakkan giginya dan menelan kemarahan di dalam dirinya setelah aku selesai dengan asosiasi emas ribu itu akan menjadi gilaranmu meskipun mereka tercelah mereka tahu pentingnya memenuhi janji setelah mereka menerima pembayaran selanjutnya yue sun telah menjanjikan kekayaan kepada mereka dari thousand god asosiasen yang hanya akan diterima setelah mereka mengurus yang terakhir karena itu tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengendur sekarang karena itu setelah mereka setuju dengan nyesan mereka berdua melambaikan tangan segera ratusan sosok dengan cepat mengikuti di belakang orang-orang ini semua membawa pedang besar di punggung dan tampak sangat kejam satu lirikan dan satu dapat mengatakan bahwa ini bukan orang biasa saudaraku gambar pedangmu dan lakukan itu pekerjaan yang satu ini setara dengan 10 tahun bekerja hanzong terkekeh saat dia langsung memimpin saat ia melepaskan aura kuat dari praktisi panggung yuan dan yang sempurna bayangan pedang yang selebar beberapa meter meledak dengan suara angin yang dahsyat dan menebas dengan keras ke pintu masuk utama markas besar asosiasi emas ledakan tepat ketika bayangan pedang itu akan mengenai pintu utama kekuatan lain yang kuat menyapu dari dalam thousand god association dan menabrakan dengan keras terhadapnya berhasil menahan serangan itu angin kencang muncul dan pusat gempah ketika sosok liur bergerak berdiri di atas markas dan menatap dingin keduahan sebelum dia berteriak kedua kepala asosiasi seribu emas saya memiliki beberapa transaksi dengan anda di masa lalu mengapa anda harus mengantar kami ke kondisi maaf seperti itu salahkah asosiasi emas seribu anda karena memiliki terlalu banyak kekayaan kami 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 bersaudara cemburu dan kami ingin menerimanya Hangzong melepaskan tawa aneh ketika ia memberi isarat kepada Hangsen yang berdiri di dekatnya keduanya berlali keluar secara bersamaan satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan saat mereka mengelilingi Xia Wanjin berdasarkan tindakan mereka mereka berdua ingin membunuh Xia Wanjin bersama ketika mereka melihat pemandangan ini di dalam markas besar ekspresi wajah Xuanzu Xia Zilan dan yang lainnya berubah jika suatu terjadi pada Xia Wanjin moral asosiasi seribu emas pasti akan anjlok boom tiga angka melintasi pukulan di udara saat gelombang kejut Yuan power yang kuat menyebar seperti gelombang pasang menghadapi dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna Xia Wanjin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan tidak lama kemudian dia menemukan dirinya berada di ujung hampir tidak bisa bertahan ketika dia melihat Xia Wanjin berjuang senyum ringan muncul di wajah Yue San tiga praktisi panggung juandan yang sempurna bagaimana asosiasi seribu emas bisa menolak formasi hebat seperti itu cepat dan serang atasi pertahanan The Thousand Gold Association Yue San melihat celah bertahap di pertahanan saat dia memberi isarat dengan telapak tangannya dan dengan dingin berteriak bang seperti Yue San meraung keributan tiba-tiba meletus dari belakang segera barisan pasukan blood of white gang terbang mundul dan mendarat di tanah apa yang terjadi perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Yue San saat dia berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya pemimpin sekte keluarga Lin telah dibebankan seorang buru-buru berkata bagaimana mungkin bagaimana dengan Liu Chong ketika dia mendengar kata-kata ini ekspresi wajah Yue San berubah dia telah mengirim begitu banyak praktisi yang terampil ke sana bagaimana mereka bisa gagal menghentikan keluarga Lin semata Sik Tjur Liu telah terbunuh orang itu menjawab dengan sedih ketika dia mendengar kata-kata ini hati Yue San tenggelam di keluarga Lin tidak ada orang yang bisa membunuh praktisi panggung Yuan Dan yang maju satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Lin Dong yang sudah berangkat ke Sky Flame Mountain Sering jangan bilang mata Yue San gelap saat dia perlahan-lahan menoleh dan menatap kerumunan di kejauhan di daerah itu pasukan Blood Wolf Gang sedang dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat saat pasukan Blood Wolf Gang dihancurkan sesosok yang membawa tombak panjang terus berjalan maju dalam kematian tanah diwarnai merah darah Lin Dong ketika dia melihat sosok ini wajah Yue San langsung berubah menjadi hijau dan pada akhirnya bubar guys oke lanjut lanjutannya mungkin besok pagi ya dan semoga anime Wudong Kian Kun ini bisa diterima oleh teman-teman Hyuyin lovers semua oke terima kasih telah menonton